Hai bahan-bahan yang digunakan ya di sini ada kerang yang udah aku cuci bersih udah aku rebus sekarang yang pasti harus dicuci ini ada delapan biji kerang hijau terus paham putih paham merah cabai sama cabai hijau semua diri semuanya terus ini soo nanti direndam sama ini sayur asem sayur asinan ya alat Chinese kalau enggak dikasih ini enggak papa cuma kayak gini aja dikasih petai juga enggak apa-apa tapi aku tambahin ini karena buat apa biar rasanya itu bisa melengkapi ini karena ini kan enggak enggak berhasil ini di-frozen jadi aku tambahkan sayur ini biar lebih mantap lagi Oke sekarang kita mulai masak rendam pihunnya ya pakai air ini sebenarnya tepat kok kalau udah direndam bentar sisihkan terus kita cuci ini asinan sayur asinannya atau hamsung choy kita cuci ini kan agak-agak asin ini harus mudah seperti ini tapi ini kaya coy tapi rasanya asem-asem gitu enak seperti pas buat masak-masak buat menis-menis apapun tapi dibersih biar ada pasirnya ini enak banget ini terus kita iris-iris semuanya sesuai selera kita dan itu aja kan Terima kasih telah menonton 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 Dan Terima kasih telah menonton Jadi Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton perang hijau saling asam ya ini memang kelihatan kayak gini tapi ini rasanya enak banget menurunkan pasnya selamat mencoba bacain ya, komentar banget love you all bye bye, thank you